Hai assalamualaikum welcome back to my channel spesial hari ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat bumbu sate yang sangat sedap tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah ini bahan-bahannya ada kacang tanah bawang merah bawang putih cabe ada asem jawa ada daun jeruk ini tadi bahan-bahannya sudah digoreng semua ya lalu siapkan cobek nah ini udah digoreng semua Oh iya ada tambahannya kemiri ini semua udah digoreng nanti baru dihaluskan jika kalian mau menghaluskan menggunakan blender blender atau semacamnya juga boleh tapi lebih sedap jika dihaluskan menggunakan alat tradisional khas Indonesia ini ya Nah ini tadi ada kemiri ini dihaluskan kemiri bawang merah bawang putihnya terlebih dahulu untuk cabenya tergantung selera ya karena nanti biasanya kalau sate itu khasnya itu dikasih diirisan cabe mentah nah ini dihaluskan terlebih dahulu dihaluskan terlebih dahulu setelah udah halus seperti ini tambahkan cabenya saya hanya menggunakan tiga buah cabe jika kalian suka pedas bisa ditambahkan tapi biasanya sate kan ada irisan cabe mentah ya itu khas banget nah ini dihaluskan kembali lalu masukkan kacang tanah gorengnya tadi ini dihaluskan semua ya selamat menikmati setelah halus tambahkan garam dikira-kira saja takutnya keasinan lalu saya menggunakan gula merah hubu atau mau menggunakan gula merah glinding disisir biasanya lebih sedap ini dihaluskan kembali selamat menikmati tambahkan daun jeruk disobek seperti ini biar wangi ya aromanya itu biar keluar lalu diulek sebentar nah yang terakhir sebelum dimasak tambahkan asam jawa ya nah siap dimasak siapkan teflon ataupun wajan lalu masak air banyaknya air tergantung bumbunya nah ini tadi bumbunya lalu dimasukkan ini dimasak hingga benar-benar larut dan tercampur rata biar asam jawa aromanya itu keluar ya sama daun jeruknya ini sembari diaduk biar gak gosong nah kalau udah mendidih tambahkan sedikit penyedap rasa atau kaldu ayam bubuk ya nah yang terakhir tambahkan kecap manis biar warnanya lebih cantik ya kecoklatan seperti ini nah jika kalian masih terakhir dirasa kurang enjar bisa ditambahkan air panas kembali ya nah sangat simpel sekali kan selamat mencoba dan terima kasih see you next time bye bye